Pada akhirnya, tubuh akan membakar cadangan lemak dan otot sebagai penghasil energi. Keadaan tersebutlah yang menyebabkan berat badan menurun. Salam Sehat! Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Diabetes Militus, teman-teman. Atau mungkin yang lebih sering dikenal dengan sebutan kencing manis. Saya yakin teman-teman sudah pernah tahu kondisi penyakit ini. Menurut WHO, Diabetes Militus atau DM adalah suatu gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari isufisiensi fungsi insulin. Atau lebih mudahnya seperti ini, teman-teman. Diabetes Militus atau DM adalah suatu kondisi di mana kadar gula dalam darah melebihi kadar gula darah standar, teman-teman. Ada beberapa klasifikasi daripada Diabetes Militus atau DM. Yang pertama, Diabetes Militus tipe 1 atau disebut juga IDDM, Insulin Dependent Diabetes Militus. Suatu gangguan metabolisme yang ditandai dengan naiknya kadar gula darah yang disebabkan oleh rusaknya sel-sel beta pankreas sehingga hormon-hormon insulin tidak bisa diproduksi dan pada akhirnya dibutuhkan tambahan insulin dari luar. Klasifikasi yang kedua adalah Diabetes Militus tipe 2 atau NIDDM, Non-Insulin Dependent Diabetes Militus. Suatu gangguan metabolisme yang ditandai dengan naiknya kadar gula darah yang tinggi disebabkan turunnya produksi insulin oleh sel-sel beta pankreas, teman-teman. Lalu klasifikasi yang tiga, Diabetes Militus Gestasional. Yaitu suatu gangguan metabolisme yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah yang terjadi pada wanita hamil, teman-teman. Biasanya terjadi pada usia kehamilan 24 minggu, masa kehamilan, dan setelah melahirkan, kadar gula darah akan kembali menjadi normal, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memberikan informasi mengenai beberapa tanda yang harus teman-teman mulai curigai sebagai tanda atau gejala meningkatnya kadar gula dalam darah. Pohon diperhatikan, teman-teman. Gejala yang pertama adalah Poliuri atau sering buang air kecil. Poliuria adalah suatu kondisi di mana seseorang melakukan kegiatan buang air kecil dengan frekuensi lebih dari 10 kali dalam 24 jam, terutama pada malam hari. Kondisi tersebut terjadi akibat meningkatnya kadar gulukosa dalam darah. Dengan meningkatnya kadar gulukosa dalam darah, maka ginjal tidak bisa berfungsi secara maksimal dalam mencari gulukosa kembali ke dalam darah. Sehingga, ginjal akan berusaha menarik air dari darah untuk menghancurkan gulukosa. Proses pekanisme tersebut akan membuat kandung kemi penuh sehingga merangsang untuk buang air kecil. Dengan yang berikutnya atau tanda yang berikutnya yang harus dicurigai adalah Polidipsi, teman-teman. Yaitu sering merasa haus. Polidipsi adalah suatu kondisi di mana terjadinya rasa haus yang terus menerus. Jadi, seorang ingin minum terus, teman-teman. Keadaan ini berhubungan dengan kondisi poliuria yang sudah saya jelaskan sebelumnya, teman-teman. Mekanisme penghancurkan gulukosa memerlukan banyak air sehingga seseorang akan dirangsang untuk minum lebih banyak, teman-teman. Kejala atau tanda berikutnya yang harus dicurigai adalah Polifagi atau sering merasa lapar, teman-teman. Polifagiat adalah suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan nafsu makan yang lebih dari biasanya, teman-teman. Kondisi ini pun berhubungan dengan kondisi sebelumnya yang sudah saya jelaskan, teman-teman, yaitu poliuria. Dengan keluarnya air secara berlebihan dapat menyebabkan terbuangnya kalori. Nah, keadaan tersebut akan menyebabkan timbulnya rasa lapar sehingga timbul keinginan untuk memakan terus, teman-teman. Lalu, gejala atau tanda berikutnya adalah cepat merasa lelah atau sering merasa kelelahan, teman-teman. Kondisi cepat lelah atau merasa sangat kelelahan diakibatkan karena terhambatnya distribusi glukosa ke sel-sel tubuh yang akan diubah menjadi energi. Lalu, keadaan berikutnya atau gejala berikutnya adalah terjadinya kesemutan di tangan dan kaki atau neuropati diabetik, teman-teman. Neuropati diabetik adalah suatu kondisi di mana terjadinya gangguan pada saraf yang ditandai dengan gejala seperti rasa kebas, teman-teman. Jadi, teman-teman harus curiga, ya. Lalu, kesemutan sampai timbulnya rasa nyeri dan sakit, teman-teman. Neuropati diabetik tidak terjadi secara langsung tetapi akan timbul secara bertahap akibat kadar glukosa yang tinggi dalam darah. Jadi, ini merupakan proses yang berlangsung cukup lama, teman-teman, ya. Jadi, tidak langsung menimbulkan gebas atau kesemutan jadi secara bertahap. Gejala atau tanda berikutnya adalah penurunan berat badan, teman-teman. Penurunan berat badan dapat pada penderita diabetes beratus diakibatkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan insulit yang berfungsi merubah glukosa menjadi energi sehingga dapat menyebabkan sehingga akan menyebabkan tubuh berusaha untuk mencari bahan lain untuk dirubah menjadi energi. Pada akhirnya, tubuh akan membakar cadangan lemak dan otot sebagai penghasil energi. Keadaan tersebutlah yang menyebabkan berat badan menurun, teman-teman. Untuk memastikan diagnosa dari diabetes biltus atau DM, teman-teman dapat melakukan beberapa pemeriksaan. Seperti pemeriksaan pertama, kita dapat melakukan pemeriksaan kadar gula darah sewaktu atau GDS, teman-teman. Gula darah sewaktu. Pemeriksaan ini cukup simpel, dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan tanpa perlu berpuasa, teman-teman. Nilai normal gula darah pada keadaan sewaktu atau gula darah sewaktu akan menunjukkan angka di bawah 200 mg per desiliter. Namun, jika hasil tesnya di atas 200 mg per desiliter, hal ini bisa menjadi indikasi diabetes. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan gula darah puasa. Kalau yang tadi gula darah sewaktu, ini gula darah puasa. Sesuai dengan namanya, untuk melakukan pemeriksaan ini, teman-teman harus melakukan atau diwajibkan untuk melakukan puasa selama 8 sampai 10 jam. Nilai normal gula darah puasa adalah 70 sampai 100 mg per desiliter. Apabila lebih tinggi dari 100 mg per desiliter, ada indikasi teman-teman terkeserang diabetes. Pemirsaan berikutnya adalah tes gula darah 2 jam setelah makan atau 2 jam BP atau 2 jam posprandial. 10 menit setelah makan, kadar gula darah akan mulai mengalami kenaikan dan mencapai puncaknya setelah 2 jam. Setelah 2 sampai 3 jam gula darah, akan turun kembali ke kondisi normal. Kadar gula darah 2 jam setelah makan biasanya pada kisaran 80 sampai 140 mg per desiliter. Lalu tes berikutnya atau pemeriksaan berikutnya adalah tes hemoglobin A1C atau HbA1C, teman-teman. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kadar rata-rata gula darah dalam 2 sampai 3 bulan terakhir. Hasil pemeriksaan HbA1C normal, jumlah HbA1C di bawah 5,7 persen. Sedangkan pre-diabetik, jumlah HbA1C adalah 5,7 sampai 6,4 persen. Dan diabetes HbA1C mencapai 6,5 persen atau lebih, teman-teman. Jadi, teman-teman harus sering melakukan pemeriksaan kadar gula darah. Karena gejala-gejala yang saya sebutkan tadi memang merupakan ciri-ciri atau gejala yang khas pada penyakit diabetes. Tapi untuk memastikannya, teman-teman harus melakukan pemeriksaan yang seperti telah saya rekomendasikan, teman-teman. Demikian informasi mengenai gejala atau tanda yang teman-teman harus tanwaspadai apabila teman-teman terserang diabetes. Untuk mengetahui apakah teman-teman terserang diabetes atau tidak. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like, teman-teman. Sebanyak-banyaknya. Lalu bantu saya kembangkan channel ini agar channel ini cepat berkembang. Channel ini tetap eksis, memberikan edukasi buat teman-teman semua, terutama dalam bidang kesehatan. Dan yang terpenting, channel ini bisa membantu dan menolong banyak orang, terutama dalam bidang kesehatan, teman-teman. Caranya cukup mudah, hanya dengan menekan tombol subscribe. Sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV, sharing request, bertanya. Dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman akan selalu mendapatkan informasi mengenai kesehatan melalui channel ini. Lalu di-share teman-teman sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman kita boleh menonton video ini, sehingga setelah mereka menonton video ini, mereka boleh mendapatkan manfaatnya yang dapat di-aplikasikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih, teman-teman. Tetap setia ya, tonton terus Dr. Ferry TV, karena melalui channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam kesehatan. Terima kasih, teman-teman.